Rosehip debut di derpilem siswi tahun pertama ST Gloriana College dan komandan peleton Tank Crusader Gadis dengan tinggi rata-rata dengan rambut merah muda dan mata kuning, B. Panyak Kitan Rosehip sangat enerjik, tukang speedrun melakukan segalanya dengan cepat untuk menyelesaikan segala taks secepat mungkin Dalam beberapa situasi seperti makan, E.E. beliau hayai menyelesaikannya Tidak pernah menahan diri ketika mengejar sesuatu, tidak peduli terhadap kegagalan atau apa yang orang lain katakan Bahkan tidak disetujui secara sosial Menurut Mamah Darjeling, sifat ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sensado ST Gloriana Dan karena itu dia terkadang cemburu pada Rosehip, namun Rosehip secara alami tidak memiliki keanggunan dan tatakrama khas siswi ST Gloriana Karena itu Darjeling memberinya kelas tatakrama di meja khusus Rosehip berasal dari keluarga besar dengan kakek buyut, kakenya, neneknya, orang tuanya, dan tujuh kombinasi kakak laki-laki dan perempuan Ditambah dua saudara ipar dan tiga anak mereka Membuat total 18 anggota keluarga termasuk si Rosehip Berapa? Ketiga Dari berapa bersaudara? Empat Empat bersaudara Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama Bapak? Ini kan anak ketiga Iya Dari empat bersaudara Yang paling tua? Yang paling tua di antara bersaudara empat ayah saya Sendiri sekarang orang tua dimana tinggal? Orang tua saya udah gak ada Tinggal ayah sama ibu saya alhamdulillah masih ada Alasan mengapa dia selalu menghilangkan pembatas kecepatan untuk segala tindakan adalah valid Untuk menghindari terjadinya menjadi yang terakhir atau terboyok Dalam Grill on Panzer der Film debut Waipur Racing kalian adalah dalam pertandingan ekshibisi antara Oari Cihatan versus Estegloriana Verabda Rosehip berperan lebih aktif sebagai komandan Crusader MK3 dimana kecepatannya digunakan sebagai keuntungan dan pertama kali selalu berperan sebagai pendukung pasukan utama mamah dari Celing Tapi battle ini topikan di lain waktu Sekian Terima kasih telah menonton!